Beredar klaim di media sosial yang menyebut bahwa negara bagian Malaysia yang terletak di Borneo, yakni Sabah dan Sarawak, telah pindah dari Malaysia. Orang Sabah dan Sarawak sering kesal karena dianggap rendah oleh orang Semenanjung. Baru-baru ini netizen Sabah dan Sarawak bereaksi menanggapi unggahan seorang pengacara dari Semenanjung, Malaysia. Narasi ini beredar melalui potongan-potongan video, tetapi tidak ada data yang membenarkan bahwa Sabah dan Sarawak keluar dari Federasi Malaysia. Dalam cuplikan tersebut, si pengacara amat merendahkan, bahkan terkesan menghina Sabah dan Sarawak. Lalu seperti apa berita lengkapnya? Yuk tonton dan simak videonya sampai akhir guys. Akhir-akhir ini beredar pendapat politikus muda dari Sarawak guys. Ia menanggapi komentar seorang pengacara dari Semenanjung. Selama ini memang ada perbedaan yang besar antara Semenanjung dengan Sabah, Sarawak. Di Semenanjung, politik perkauman amat menonjol hampir setiap hari. Selalu ribut urusan perkauman di sana, terutama konflik kaum Melayu dengan kaum Cina guys. Walau dianggap belum maju, kehidupan di Sabah dan Sarawak jauh lebih harmonis. Suku dan kaum di Sabah dan Sarawak lebih rukun. Boleh dibilang, kerukunan suku dan agama di Sabah dan Sarawak mirip yang terjadi di Indonesia. Informasi mengenai negara bagian Sabah dan Sarawak bermula dari akun Facebook Asia Abdul Jalil pada Jumat 29 Juli 2022. Video itu viral di Facebook karena mendapat lebih dari 2,9 ribu komentar dan telah ditonton lebih dari 1,1 juta kali. Asia Abdul Jalil menyuarakan pendapat sinis bahwa Sabah dan Sarawak bukanlah tempat yang sesuai untuk meneruskan kerjaya. Sebagai warga semenanjung Malaysia, saya memandang Sabah dan Sarawak bukan tempat yang indah untuk meneruskan kerjaya. Bukan tempat yang praktikal untuk merancang hidup berkeluarga. Sebab itu, kalau nak hukum kaki tangan awam semenanjung Malaysia, hantarlah Sabah atau Sarawak. It's an open secret. Polisi, dokter, cikgu, dan lain-lain, faham sajalah bila dihantar bertugas ke sana secara paksa rela. 60 tahun selepas merdeka bersama Malaysia, Sabah dan Sarawak masih belum berjaya hasilkan rakyat negeri sendiri yang boleh mengisi pekerjaan di negeri sendiri. Masih bergantung dengan rakyat semenanjung Malaysia untuk berhikmat di sana. Tulisnya di Facebook pribadi miliknya. Walaupun komen hantaran itu tidak dibuka secara umum, namun ia menjadi isu hangat dibincangkan dunia maya. Bagi Justin Aydin, dia menyifatkan Asia sebagai seorang yang bongkak dan hanya melihat Sabah dan Sarawak dari luaran. Sebelum menyuarakan pendapat, eloklah diteliti terlebih dahulu. Ya, saya akui, mungkin kami di Sarawak sedikit ketinggalan tetapi perlu ke menggunakan menulis tanpa usul periksa. Saya yakin, Asia seorang penyuam pastinya lebih cerdik daripada ini. Jangan gunakan medium Facebook untuk menjadi terkenal dengan mengutuk negeri lain. Gunakan kepandayan Anda untuk mendidik anak bangsa agar suatu hari nanti setaraf dengan kamu. Tulisnya, sementara itu, Firdaus Kapin menghormati dengan pandangan peguam tersebut namun tidak bersetuju dengan kenyataannya. Saya menghormati pandangan Asia, namun saya tidak setuju dengan kenyataan tersebut banyak rakyat Sabah dan Sarawak yang berkualiti dan berbakat dalam pelbagai bidang. Selain itu, kekurangan kemajuan ekonomi di Sabah dan Sarawak bukan disebabkan oleh kurangnya sumber manusia yang berkualiti, tetapi lebih kepada faktor-faktor seperti pemajuan infrastruktur dan pembangunan ekonomi yang tidak seimbang, tulisnya. Jadi, begitulah guys reaksi orang Sarawak terhadap pendapat orang Semenanjung. Kita tak mau ikut campur, masalah tersebut kalau Sabah dan Sarawak mau lepas dari Malaysia, itu urusan mereka. Video ini hanya untuk menambah pengetahuan orang Indonesia. Kita hanya ingin tahu cara berpikir orang Malaysia, terutama kaum Melayu di sana, sebab kaum Melayu di sana selama ini selalu ikut campur urusan bangsa Indonesia, terutama menyangkut budaya dan bahasa Indonesia. Terima kasih sudah menonton sajian kami. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.